Nah Bapak Ibu sepanjang hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan Sebenarnya tema besarnya cuman petugasnya mungkin lupa ya karena pada liburan gitu kan ke Israel semua Sebenarnya tema besarnya itu adalah lebih dekat dengan Tuhan di tahun 2023 Berapa banyak yang rindu lebih dekat dengan Tuhan di tahun ini? Anda mau? Makanya kan gak kebetulan tahun ini tahun menabur doa dan menuai sukacita Jadi kita rindu Tuhan itu yang terlebih rindu untuk membawa setiap kita anak-anaknya lebih dekat lagi dengan Tuhan Daripada tahun-tahun sebelumnya Sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ibadah yang pertama tadi dengan judul jalan nih tahun ini dengan kerendahan hati Kalau mau lebih dekat jalan sama Tuhan di tahun 2023 ini yang pertama Bapak Ibu mari berjalan di sepanjang tahun ini dengan kerendahan hati Tadi bagi saya sampaikan khutbah mengenai hal itu Lalu ibadah dua ini saya akan bicara mengenai berkat bagi yang mendekat Ibadah tiga nanti hati adalah sumber komunikasi Lalu ibadah yang keempat dilatih di dalam kekudusan Dan ibadah yang kelima terlatih di dalam pengampunan Ini adalah lima menu khutbah yang saya siapkan hari ini dengan tema besar berjalan lebih dekat dengan Tuhan Lebih dekat lagi dengan Tuhan di tahun 2023 Ada hal-hal ini yang harus kita pahami, kita praktekkan dalam hidup sehari-hari Niscaya Bapak Ibu, tahun ini Tuhan akan membawakan membangun kehidupan kerohanian Anda dan saya Lebih dekat lagi dengan Tuhan daripada sebelum-sebelumnya Nah mari kita buka bersama-sama Masmur Pasal 92 Masmur Pasal 92 Di Alkitab saya, saya tulis catatan disini gitu ya 26 Desember 2022 Saya mendapatkan pasal ini, secara khusus Masmur Pasal 92 ini Berbicara dengan kuat di hati saya di akhir tahun, di bulan Desember yang lalu Saat seperti biasa kami selalu tiap akhir tahun sekeluarga selalu mencari wajah Tuhan Ambil waktu selah gitu ya Bapak Ibu ya Ambil waktu sebentar berhenti cari wajah Tuhan Dan Masmur 92 ini menjadi salah satu Masmur yang saya tangkap sebagai Rema Seperti warisan saya, undian saya dari Tuhan untuk tahun 2023 ini Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik Bapak Ibu Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 Atau kita baca bergantian aja ya Saya akan bacakan ayat yang ganjil Bapak Ibu bacakan ayat yang genap Tuhan Hakim yang adil Masmur nyanyian untuk hari sabat Ayat yang kedua Bapak Ibu baca Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi Dan kesetiaanmu di waktu malam Ayat yang keempat Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai Ayat yang ke-6 Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu Ayat yang ke-6 Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan Ayat 10 Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng Aku dituangi dengan minyak baru Ayat 12 Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Ayat yang ke-14 Pada masa tua pun mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Ayat 16 Amin Bapak Ibu kalau Anda baca tadi Masmur ini judulnya adalah sebuah masmur nyanyian untuk hari sabat Ya Anda tahu hari sabat itu ya kalau kita di Indonesia itu hari minggu lah ya Tempat kita beristirahat Lalu kita ibadah Kalau di Israel sana bukan di hari hari minggu ya Bapak Ibu Tapi di hari sabtu ada sebuah hari yang ditetapkan untuk bangsa Israel itu berhenti Dari segala pekerjaannya untuk beristirahat dan untuk beribadah pada Tuhan Ini banyak rekan-rekan kita sedang ziarah ke Israel Nah kalau yang betul-betul di apa di tradisi Yahudi yang betul-betul kental gitu Benar-benar kalau hari sabat itu semuanya berhenti Bapak Ibu Bahkan kalau Anda nginep di hotel ya itu liftnya pun berhenti ya semuanya Jadi jangan harap Anda bisa dapat room service atau apa Pokoknya semua berhenti Berhenti bekerja, berhenti melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa Mungkin kayak kalau di Bali beberapa tinggal kayak nyepi gitu ya Kayak betul-betul sek gitu ya Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas Dan Anda tahu kalau Anda baca Alkitab Di zaman dulu bangsa Israel itu sangat menjaga yang namanya hari sabat Apalagi ahli taurat, orang farisi Itu betul-betul menerapkan hari sabat Itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya saklek Ya benar-benar bahkan mereka itu melihat orang yang sampai menzolimi Atau betul-betul mereka itu tidak menghargai atau memperlakukan hari sabat seperti yang seharusnya Wah itu hukumannya berat Bapak Ibu Nah tapi hari ini dalam firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini Mari kita melihat sabat bukan merujuk hanya pada satu hari tertentu Hari ketujuh dimana Tuhan beristirahat dari segala sesuatu berhenti Dari segala penciptaan Lalu Tuhan juga berikan satu hari itu untuk membuat keseimbangan juga dalam kehidupan manusia Mereka boleh beristirahat dari segala pekerjaan dan beribadah Tapi hari ini mari kita lihat sabat itu bukan hanya sebagai satu hari tertentu Melainkan sabat adalah sebuah panggilan Katakan panggilan Bapak Ibu Sabat ini sebuah panggilan untuk masuk ke dalam sebuah tempat perhentian di dalam hadirat Tuhan Tuhan itu begitu mengasihi kita Ya Bapak Ibu percaya enggak kalau saya ngomong seperti ini Bapak kita di surga itu begitu mengasihi kita Sehingga setiap kali Bapak di surga melihat kehidupan kita satu persatu Lalu Bapak lihat Ini anakku yang satu ini kok udah mulai kelihatan kering Kok udah mulai kelihatan layu Kok udah mulai kelihatan lelah Kok kelihatan berbeban berat Kok mulai ngerasa Kok enggak lagi kelihatan suka cita Kok beban-bebannya ditumpuh tambah hari tambah banyak Kok dia ngalami berbagai macam kesulitan Dan itu melebihi atau itu mungkin mulai susah dia handle dengan kekuatannya Bapak di surga itu paling concern Paling care Kalau ngelihat kita anak-anaknya itu Mulai kepayahan Bahkan ya tanda peti Kelihatan kering dikit Kelihatan layu dikit gitu ya Bukan layu karena usia Bukan layu karena apa Tapi udah kelihatan gak semangat lagi gitu Bapak di surga itu sangat concern Sehingga dia berkatakan melalui Tuhan Yesus ya Marilah datang kepadaku semua yang Letih lesu dan berbeban berat Ada ayat lain lagi Dalam perjanjian baru dikatakan ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak itu Dan mereka kelihatan seperti domba-domba yang lelah dan terlantar Maka hati Tuhan itu gak tahan Tuhan itu paling gak tahan Kalau melihat kita anak-anaknya dalam kondisi kelelahan Kepayahan Lesu Gak lagi ada sukacita Gak ada lagi kasih dan kehidupan Anak gak kelihatan segar gitu loh Bukan segar karena barusan mandi Tapi betul-betul kesegaran yang dari dalam Bapak di surga itu bisa mengenali Bisa melihat Terutama dia tahu Ketika ada beban-beban dalam kehidupan Yang mulai memenuhi Dan terasa berat-berat di bunda anda Terasa menjadi seperti kuk Di belakang leher anda Berat gitu loh Siapa disini ayo yang sering pusing sakit kepala Karena apa stress Ini kenceng semua Otot-otot lehernya udah kayak kena kuk gitu Bapak konsen loh Maksudnya berkali-kali beliau itu berkata Marilah Datang kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Dalam YC 55 juga Bapak berkata demikian Marilah semua yang haus Datanglah Minumlah Dengan cuma-cuma Bapak ibu perhatikan itu Kenali Tuhan anda Kenali Allah anda Berkali-kali di Alkitab Dia concern Dia perhatikan Nah kadang-kadang bahkan kita ini udah kayak robot aja ya Jalannya Bahkan kita udah gak sadar bahwa kita begitu payah-payah Dan kelelahan dengan beban-beban Kita terus aja muter Jalan terus Kita menolak untuk rest Kita menjadi restless di dalam Bapak ibu tau restless? Di bawah Di dalam sini tuh gak ada damai Gelisah terus Keburu-buru apa gitu loh Kemrungsung Kalau orang Jawa bilang Jawa Tengah Saya ada Jawa Tengah Maaf ya Kalau banyak keluar bahasa-bahasa planet Kayak gelisah Gak tenang Padahal katanya hati adalah sumber Kehidupan Sehingga orang juga deket kita juga ngeliat Ini orang Berat ini Ini orang ini Tekanan hidupnya banyak Karena apa yang dalam hati kita tuh Memancar keluar Bapak ibu Nah Sekali lagi Masmur ini Masmur 92 Masmur tentang sabat Bukan merujuk pada satu hari tertentu Tapi sabat adalah sebuah panggilan dari Tuhan Untuk mendekat Panggilan untuk masuk ke dalam tempat perhentian Stopping place Yang ada di dalam hadirat Tuhan Sabat itu sendiri sebuah kata dalam bahasa Ibrani Yang artinya istirahat Bukan disuruh melulu untuk tidur Ya memang Kadang-kadang kalau kita begitu lelah Makanya kan Tuhan berikan satu hari Itu tujuhnya untuk menyeimbangkan Karena tubuh kita juga perlu istirahat Tapi saya berbicara lebih daripada istirahat secara fisik Karena banyak orang tuh Tidur Tetap bangun Tetap berat Udah istirahat padahal Bahkan kalau perlu liburan Healing katanya Tapi kok tetap gak berubah ya Karena ada satu tempat peristirahatan yang sejati Bapak Ibu Di dalam hadirat Tuhan Bukan nanti kalau kita mati tempat peristirahatan selama-lamanya ya Tapi tempat peristirahatan di dalam hadirat Tuhan Dimana jiwa Anda Roh Anda Itu akan mengalami yang namanya kelegaan Akan mengalami yang namanya pemulihan Di tempat peristirahatan itu Tuhan sedang menanti kita Untuk mendekat Dan oleh karena itu Sabat Seharusnya bukan hanya merujuk pada satu hari tertentu dalam seminggu Tapi Anda dan saya perlu memiliki sabat Di setiap hari kita Moment of sabat Kalau saya bilang sabat setiap hari Bukan berarti tiap hari libur Atau gak kerja Bu Lipi bilang saya harus sabat setiap hari Jadi mulai hari saya izin gak ke kantor Sabat katanya Bukan Ada satu momen sabat Jadi bukan sepanjang hari Tapi ada waktu-waktu sabat Waktu dimana Anda berhenti dari segala sesuatu Untuk beristirahat Di dalam hadirat Tuhan Bukan tidur dalam hadirat Tuhan ya Bapak Ibu ya Jadi kalau gitu jam doanya jam sabatnya disini tidur Bukan Tapi Anda harus berhenti mikir Berhenti bergumul Berhenti pikul beban-beban itu Ditaruh Bapak Ibu Tanggalkan segala beban Segala pergumulan Taruh itu Masuklah ke dalam hadirat Tuhan Alamilah tempat perhentian Alamilah tempat peristirahatan Taruh dulu beban Di luar Lalu apa Bapak Ibu yang harus Anda dan saya lakukan Ayat 2 dan 5 Adalah baik untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan Nyanyian Dengan ucapan syukur Ini saya sedang Ngajarin hal-hal yang praktikal Bapak Ibu Tiap hari dalam hidup Anda Kalau dikatakan tahun ini adalah tahun menabur doa Dan menuai sukacita Tahun dimana Tuhan mau membawa Anda dan saya Lebih dekat lagi dengan dia Setiap hari Ini yang dia mau ya rindu Anda dan saya alami Mendekatlah alami sabat Setiap hari Caranya gimana Istirahat Itu beban jangan dibawa terus Itu pergumulan jangan dipikul terus Taruh Lalu masuklah ke dalam halamannya Ke dalam pintu gerbangnya Dengan nyanyi-nyanyian Dengan puji-pujian Pujilah dia Sembahlah dia Dikatakan disini Adalah baik Katakan adalah baik Bapak Ibu Kurang keras Dua tiga katakan Adalah baik Firman Tuhan berkata Adalah baik Untuk Anda memuji Tuhan Setiap hari Itu baik Bagi jiwa Anda Anda ingin tahu apa yang baik Adalah baik Untuk memuji Tuhan Untuk menyanyikan syukur bagi dia Setiap hari Untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi Dan kesetiaan Tuhan di waktu malam Adalah baik Untuk Anda menyanyi Mau pakai gitar Nggak bisa Bu Ya wes pakai Spotify Pakai lagu Pakai rekaman Adalah baik Tuhan berkata Tuhan mau memberikan sabat Kelepasan kelegaan Tuhan mau memulihkan Mau mengangkat segala kelelahan Anda Bukan hanya dengan istirahat fisik Istirahat fisik tidur Kesegaran dalam jiwa dan roh Dikatakan Akan Anda alami terima Ketika Anda belajar Untuk memuji dan menyembah Tuhan Amen Amen Bapak Ibu Nah Mari belajar Bapak Ibu Setiap pagi Saya juga melakukannya Melatihnya dalam diri saya Saya lebih manusia pagi Soalnya ya bukan manusia malam Jadi saya lebih mudah bangun pagi Daripada berjaga sampai malam Saya biasa bangun pagi-pagi Bapak Ibu Ya gak usah tanya jam berapa pagi Pokoknya pagi-pagi sekali Karena saya harus Harus ke sekolah Nganterkan anak-anak sekolah itu Berangkat dari rumah jam 6 Jadi Anda bisa bayangkan Kira-kira saya bangun jam berapa pagi Dan saya juga sebenarnya harus masak dulu Untuk nyiapin bekal anak-anak Tapi sebelum itu saya selalu mengambil Waktu untuk Paling enak Bapak Ibu Bangun tidur Kan gak kepikiran macem-macem ya Lebih mudah untuk menanggalkan beban Jadi saya dengan Bangun tidur Dengan pikiran masih Belum macem-macem Belum diisi dengan macem-macem Saya ambil gitar saya Di kamar Saya mulai menyanyi Saya mulai menyembah Tuhan Kenapa? Karena ini Ayat yang Tuhan kasih Kepada saya di Akhir tahun Itu sebagai sebuah mandat Sebagai sebuah Remah dari Tuhan Itu saya lakukan Saya mulai menyanyi Memuji Saya mulai menyanyikan Kebaikan Tuhan Saya gak pikirin masalah Otaknya belum berfungsi Bapak Ibu Jadi belum kepikiran Seolah-olah saya Gak ada masalah gitu Gak ada pergumulan gitu Jadi itu sudah saya taruh di belakang Saya masuk aja ke dalam Dengan memuji Tuhan Saat pagi hari Tuhan Ku sujud sembahmu Dengan mezbah Kurban syukur Ku berikan pujian ku Ku angkat tangan sembahmu Di hadapan tatamu Memohon perlindunganmu Sepanjang hari ini Terima kasih Waduh saya ngerasa orang paling dicinta di dunia Buat hari yang kau beri Terima kasih Untuk saya nyanyikan padamu Untuk saya nyanyi seperti itu Bapak Ibu Itu ayat demi ayat Teringat di hadapan saya Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi Tak berkesudahan rahmatnya Selalu baru setiap pagi Itu membuat saya Seperti bunga Seperti bunga Bapak Ibu Disiram air Mekar dia Yang saya katakan ini adalah Kondisi jiwa saya Amen Adalah baik Bapak Ibu Baik untuk jiwamu Kalau badan kan kita Ahli sekali merawat ya Apalagi produk-produk banyak kan Produk kecantikan Rawat badan gitu kan Yang setiap hari pakai apalah Perawatan dan semuanya Taukah anda jiwa juga perlu dirawat Yang namanya jiwa dan roh dan hati Anda juga perlu perawatan Tapi produknya anda gak bisa beli di luaran Perawatan jiwamu Itu ada dalam hadirat Tuhan Dan ketika anda belajar Didisiplin Bapak Ibu Dilatih Waktu anda belajar untuk memuji Menyembah Tuhan Gak mikirin masalah anda Hanya merenungkan tentang Yesus Tentang Tuhan di hidupmu Tentang kasihnya Tentang kebaikannya Lalu juga kemudian tiba-tiba Ayat firman Tuhan itu muncul Yang meneguhkan firmannya Itu mengingatkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu baik Tuhan itu kasih setianya selama-lamanya Itu kan Bahwa tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Sejauh timur dari barat Dia jauhkan semua dosa pelanggaran Waktu kebenaran-kebenaran itu muncul Lalu anda itu semakin fokus kepada Tuhan Anda tahu Anda bukan cuma rutinitas Kristen-nya anda dan saya ini bukan Kristen KTP Anda dan saya itu sedang menyembah Allah yang hidup Dan anda sedang menyembah dia secara personal Anda sedang bertemu muka dengan muka Tenggelam di dalam Kasihmu Bapak Oh Tuhan ku rindukan selalu Diam dalam Kerasan, kerasan, kerasan Gak kepingin keluar Sungguh Dan itu anda gak butuh namanya harus ngalami kunjungan malaikat Penglihatan atau apa Hanya dengan merenungkan Tuhan Kasihnya, kebaikannya di hidup anda Ini kesaksian dikit ya Saya bukakan sedikit suasana Sabat saya setiap hari Ya ini kan harusnya kan private Tapi yaudahlah tak ceritain dikit ya Sering kali setelah saya menyanyi, menyembah seperti itu Ini kalau seandainya direkam atau ada CCTV Bapak Ibu Lucu sekali Saya tuh dari sebentar tuh bisa tiba-tiba kayak senyum Senyum sendiri Nyanyi tuh sambil Sambil senyum Jadi nyanyi tuh sambil Sambil ketawa Habis senyum karena merasa Tuhan thank you Itu dari hati Bapak Ibu Bukan dibuat-buat karena harus perform Saya gak lagi PAW Mimpin worship leader Enggak Itu sesuatu yang personal Tapi kasihnya tuh saya rasa Lalu sebentar habis ketawa gitu terus nangis Kayak lucu Semua ekspres itu keluar Karena anda mengalami Tuhan secara nyata Maka hidup anda jiwa anda itu Anda tahu itu bukan sekedar liturgi atau krutinitas Anda hanyalah seperti Lucu sih Seperti bunga rumput yang disiram air dan mekar di pagi hari Menerima kehidupan anda Dari dalam hadirat Tuhan Amin Bapak Ibu coba ngomongkan akhirnya Jiwamu tuh perlu dirawat Berapa banyak orang hari ini ya Terutama di kota besar ya Ngalami problem kan dalam jiwa Sampai datang ke psikiater Mau healing ke Mana anda sebut Paris Mana Eropa Kemana mau Mau dapet layanan Apa wisata yang paling kelas Bintang kelas yang keberapapun Paling mewah seperti apapun Anda dan saya tahu Tidak tentu anda happy Betul Satu-satunya sumber suka cita kita itu Tuhan Bapak Ibu Dan Tuhan itu tahu Makanya berkali-kali dia Kita ngomong konsen banget dia Marilah kepadaku Sabat adalah panggilan untuk mendekat Datanglah dekat Hari ini anda mendengar Di hari sabat ini Hari minggu Ada sebuah panggilan dari Tuhan Untuk anda dan saya Mengalami sabat Setiap hari di hidup Karena Tuhan Mau anda dan saya ini Tidak layu Tapi segar Hidup Tuhan itu sangat peduli Dengan jiwa anda Amin Nah Bapak Ibu Anda merasakan kasih Tuhan Saya berharap Saya ini terbatas sekali Tapi semoga dalam menyampaikan Ini anda bisa merasakan kasih Tuhan Amin Ad yang ke-6 sampai Ad yang ke-9 Saya bacakan ulang untuk anda ya Betapa besarnya pekerjaan Ada berkat Ketika anda dan saya mendekat Yang pertama jiwa anda Akan dipulihkan Akan mengalami Pembaharuan Anda akan mengalami kehidupan Kesegaran Suka cita kasih Ya tapi bukan hanya disitu Yang berikutnya Ad yang ke-6 sampai ke-9 Dikatakan bahwa Tuhan itu akan Menyatakan Menyingkapkan Maksud-maksudnya Pekerjaan-pekerjaannya Perbuatan-perbuatannya Dan rancangan-rancangannya Saat anda dan saya itu Sahabat Berhenti Beristirahat dari segala Sesuatu dan Mendekat Bapak ibu Taukah anda Tuhan itu Tidak pernah berhenti Bekerja Setuju Tuhan terus Bekerja Tapi manusia Tidak kira bisa Menangkap Pekerjaannya Kalau hari ini saya katakan Tuhan itu Tidak pernah berhenti Bekerja Tapi nyatanya Anda tidak bisa lihat kan Bahkan ada mungkin Hari ini ada bergumul Katanya Tuhan Tidak pernah berhenti Bekerja Tuhan tidak pernah Tertidur Tidak pernah terlelak Tapi untuk situasi Kehidupanku ini Dimana pekerjaan Tuhan Katanya Tuhan Perduli Katanya Tuhan Mengerti Katanya Tuhan selalu Di pekerja Tapi Kok aku tidak melihat Tidak mengalami apa-apa Di hidupku Kok seolah-olah Tidak ada pekerjaan Tuhan Coba anda renungkan Bisakah anda Menyebutkan Dan mengenali Pekerjaan Tuhan Di hidup anda Saat ini Hari-hari ini Bisakah anda Mengenali bentuk-bentuk Pekerjaan Tuhan Di hidup anda Secara pribadi Kenyataannya adalah Pekerjaan Tuhan Rencana Tuhan Maksud Tuhan itu Tersembunyi Hanya jika Tuhan Menyingkapkannya Kepada manusia Barulah manusia itu Memiliki hikmat Dan memahami Tapi orang-orang Yang gak melihat Dan mengerti Orang yang gak bisa Menangkap pekerjaan Tuhan Akhirnya jadi kayak gini Mana Tuhan Gak ada Tuhan Weslah Orang-orang ateis kan Dimana ada Tuhan Mana Tuhanmu itu Mana buktinya Kita berkata Orang bodoh Orang jahat Gak bisa memahami Pekerjaan Tuhan Ayat ini kita baca tadi Orang bodoh Tidak akan mengetahui Orang bebal Tidak akan mengerti Hal itu Karena pekerjaan Tuhan Itu begitu dalam Begitu besar Begitu luar biasa Orang bodoh Orang bodoh Orang bebal Tidak bisa mengerti Hal itu Tetapi Tuhan Akan menyatakannya Kepada orang Yang mendekat Jadi Bapak Ibu Ketika Anda mendekat Kepada Tuhan Masuk dalam sabat Beristirahat Dari segala perkara Menyembah Tuhan Mencari wajahnya Beristirahat Di dalam tempat Perhentiannya Tuhan akan mulai Memberikan hikmat Dan pengertian Kepada hatimu Dia akan mulai Membuatmu Bisa memahami Kenapa ini Dan itu terjadi Tidak semua mungkin Tapi Tuhan akan Memberikan kepada kita Hikmat Anda akan mulai Melihat Oh iya ya Saya mungkin Hari ini Masalah saya Belum selesai Tapi saya bisa Melihat Kebaikan Tuhan Di area ini Saya bisa Mengerti Ya walaupun Belum dijawab Seperti apa yang Saya mau Tapi Saya lihat juga ya Kalau gak terjadi Seperti itu Mungkin gak pernah Begini Tiba-tiba Anda Menemukan Hikmat-hikmat Yang tersembunyi Tiba-tiba Anda Bisa mensyukuri Sekalipun Situasi Anda Belum jadi Seperti apa yang Anda harapkan Itu yang disebut Hikmat Anda bisa mulai Menemukan Kebaikan-kebaikan Tuhan Rencana-rencana Tuhan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tersembunyi Anda mulai Bisa lihat Ya untung juga ya Kemarin itu Aku gak Gak dapet Proyek itu Ternyata Aku gak dapet Proyek itu Kalau misalnya Aku ambil Ternyata Mungkin nanti Itu membuat Aku jauh dari Keluarga Karena proyek itu Makan waktu banyak Oh padahal Ternyata hari-hari ini Anakku sedang butuh Aku Gak tahu Bapak Ibu Tapi tiba-tiba Ada pengertian Demi pengertian Orang bodoh Gak bisa ngerti Hal itu Orang bebang Gak bisa memahami Tapi orang yang Mendekat Akan mulai Menemukan Hikmat Pekerjaan Pekerjaan Rencana Tuhan Yang begitu dalam Dan besar Kan mulai Disingkapkan Dibagikan Kepada Anda Gak semuanya Mungkin Tapi Anda Mulai punya Pemahaman Pemahaman Yang berbeda Anda gak berpikir Sama seperti Orang dunia Yang taunya Cuma ngomel Ngeluh Dan nyalahkan Tuhan Anda mulai Bisa melihat Pekerjaan Tuhan Di tempat yang Tersembunyi Amen Halo Amen Bapak Ibu Sabat itu penting Tuhan Mau Anda Sabat Amen Lanjut ya Ayat yang ke Sepuluh Sampai Yang ke dua belas Sebab Sesungguhnya Musuhmu Ya Tuhan Sesungguhnya Musuhmu Akan binasa Semua orang Yang melakukan Kejahatan Akan dicerai Beraikan Tetapi Engkau Meninggikan Tanduku Seperti Tanduk Banteng Aku Dituangi Dengan Minyak Baru Dan mataku Memandangi Seteruku Telingaku Mendengar Perihal Orang-orang Jahat Yang bangkit Melawan Aku Berkat yang Berikutnya Bagi orang Yang mendekat Tuhan Akan Mencurahkan Urapannya Kuasanya Yang membuat Anda dan saya Kuat Dan Perkasa Waktu Anda Sabat Masuk Dalam Hadirat Tuhan Dikatakan Itu Minyak Yang baru Mengalir Ya Kau Kau Meninggikan Tanduku Seperti Tanduk Banteng Aku Dituangi Dengan Minyak Baru Di Dalam Tempat Perhentian Itu Ketika Anda Mencari Wajah Tuhan 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 Akan Memberikan Kekuatan Yang Baru Yang Akan Memberikan Anda Sebagai Seorang Yang Lebih Pemenang Sanggup Menghadapi Berbagai Masalah Kehidupan Kita Saya Tidak Bilang Seketika Masalah Langsung Selesai Tapi Yang Jelas Ada Kekuatan Ada Kesanggupan Untuk Anda Memikulnya Ada Kekuatan Kesanggupan Untuk Bisa Menghadapi Dan Menjalani Permasalahan Hidup Karena Tuhan Memberikan Kekuatan Amen Lanjut Bapak Bapak Ibu Alkitab Memberikan Analogi Pohon Pohon Kurma Dan Pohon Aras Ini Menyatakan Kerinduan Tuhan Untuk Menjadikan Dan Membentuk Kehidupan Kita Saat Kita Belajar Untuk Mencintai Hadiratnya Jadi Di mata Tuhan Kalau tadi Saya melihat Saya di mata Tuhan Seperti bunga Yang bersinar Gak jadi layu Tapi Tuhan Melihat saya Lebih dari itu Bukan Seperti bunga Yang Pada Dasarnya Lemah Ya Bapak Ibu Tapi Tuhan Itu Kalau memandang Saya Kehidupan Saya Tuhan Melihatnya Tuhan Mau Jadikan Saya Seperti Pohon Kurma Dan Seperti Pohon Aras Bapak Ibu Pohon Kurma Dan Pohon Aras Dalam Alkitab Itu Seringkali Merupakan Simbol Dari Kebenaran Kejujuran Integritas Dan Kekuatan Tuhan Mau Jadikan Saya Sebagai Orang Benar Orang Benar Yang Hidupnya Di dalam Kejujuran Integritas Tapi Bukan Hanya Sekedar Benar Jujur Dan Punya Integritas Tapi Juga Kuat Tangguh Seperti Itulah Tuhan Memandang Saya Seperti Tuhan Memandang Anda Kok Tuhan Mandangnya Kita Kayak Tumbuh-tumbuhan Ya Itu Cuman Analogi Bapak Ibu Tapi Seperti Itulah Tuhan Memandang Hidup Kita Kalau Ditanya Kerinduan Kan Kita Yang Orang Tua Kita Juga Punya Kerinduan Ya Untuk Anak Kita Pah Ma Punya Kerinduan Apa Untuk Meme Untuk Titi Kita Bisa Cerita Ya Papa Mama Ini Pengennya Kamu Jadi Orang Yang Begini Begini Hidup Nanti Begini Begini Masa Depan Begini 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 Bapak Kita Di Surga Juga Punya Kerinduan Dia Punya Kerinduan Hidup Kita Ini Seperti Pohon Korma Dan Pohon Aras Seorang Yang Benar Yang Hidupnya Jujur Penuh Integritas Tapi Kuat Tangguh Bapak Ibu Pohon Korma Itu Menggambarkan Kehidupan Yang Menghasilkan Buah-buah Yang Lebat Bahkan Di Tengah Padang Guru Ini Teman-teman Kita Di Israel Lagi Banyak Nyicipin Korma Korma Itu Adalah Salah Satu Pohon Tanaman Di Timur Tengah Di Padang Guru Di Tempat Yang Kering Padahal Pohon Korma Itu Sendiri Butuh Banyak Sekali Air Untuk Bisa Hidup Dan Berbuah Kok Bisa Dia Butuh Adalah Jenis Pohon Yang Butuh Banyak Air Untuk Bisa Hidup Dan Berbuah Tapi Kok Dia Bisa Berbuah Di Tanah Yang Kering Di Tanah Yang Panas Yang Kering Nah Seperti Itulah Tuhan Menggambarkan Kehidupan Kita Sekalipun Kita Ditaruh Di Tempat Yang Kering Tandus Sedikit Air Gitu Ya Tapi Kalau Kita Jadikan Tuhan Sebagai Sumber Mata Air Kita Amen Kita Mencari Air Kita Sumber Kita Dalam Hadirat Tuhan Maka Pohon Korma Itu Dia Bukan Hanya Berakar Sangat Dalam Untuk Bisa Menemukan Sumber Mata Air Itu Dia Juga Akan Bisa Hidup Bertumbuh Dengan Luar Biasa Dan Menghasikan Buah-buah Yang Manis Dan Menjadi Sumber Energi Korma Itu Kalorinya Besar Bapak Ibu Kalau Lagi Diet Jangan Makan Korma Tapi Teman-teman Kita Yang Muslim Kalau Puasa Menggembalikan Energi Makannya Korma Karena Korma Energinya Kalorinya Gede Banget Kalau Lagi Diet Jangan Jangan Suka Makan Korma Nah Seperti Itu Sekalipun Di tempat Yang Tandus Yang Kering Kehidupan Kita Ini Mengalami Berbagai Macam Hal Yang Gak Mudah Di Dunia Ini Tapi Tuhan Mau Kita Seperti Pohon Korma Tetap Berbuah Bahkan Buahnya Pun Manis Pohon Aras Sekalipun Bukan Pohon Yang Menghasilkan Buah Tapi Kayunya Itu Bapak Ibu Sangat Berguna Dan Sangat Bernilai Tinggi Jadi Tuhan Mau Jadikan Hidup Kita Seperti Pohon Korma Dan Pohon Aras Maksudnya Apa Sekalipun Kita Ditanam Di padam Gurun Dunia Yang Kering Dan Gersang Tapi Karena Kita Jadikan Tuhan Sebagai Sumber Mata Air Kita Hidup Kita Ini Akan Tetap Kokoh Kuat Dan Menghasilkan Buah Buah Berguna Bernilai Tinggi Amen Lalu yang berikutnya Apa Pohon Korma Dan Pohon Aras Juga Menyimpulkan Kestabilan Ketahanan Karena Sebagai Tumbuhan Di tanah Di darah Panas Tidak Kering Tadi Saya Bilang Keduanya Memiliki Sistem Akar Yang Kuat Yang Membuat Pohon Korma Dan Pohon Aras Ini Bisa Bertahan Kalau Datang Badai Padang Gurun Pohon Korma Dan Aras Tidak Tercabut Bapak Ibu Karena Sistem Akar Mereka Beda Dengan Sistem Akar Pohon Pohon Lain Ada Saling Nyilang Saya Bukan Botanical Saya Tidak Ngerti Tapi Saya Lihat Referensi Akarnya Saling Nyilang Membuat Jalinan Yang Sangat Kuat Segampangnya Orang Jauh Ngomong Ngoyot Bapak Ngoyot Begitu Dalam Sehingga Mau Badai Kalau Tiba-tiba Terjadi Badai Padang Gurun Pohon Kurma Dan Pohon Aras Itu Tidak Bisa Tercabut Bahkan Mereka Ini Tidak Terpengaruh Perubahan Musim Apapun Dan Perubahan Alam Apapun Mereka Bisa Bertahan Tadat Kekeringan Mereka Bisa Bertahan Tadat Banjir Mereka Bisa Bertahan Tadat Badai Kayak Gitu Tuhan Mau Bentuk Hidup Kita Itu Yang Dipandangan Tuhan Ketika Dia Berkata Come Have Rest In Me Come Datanglah Mendekat Datanglah Mendekat Tanggalkan Semua Beban Belajarlah Daripadaku Datanglah Mendekat Bukankah Luar biasa Bapak Ibu Bapak Kita Itu Begitu Luar biasa Memandang Di depan Setiap Anda Dengan Iman Yang Luar biasa Sempurna Ayat 15-16 Yang terakhir Saya undang Musik Maju ke depan Pada Masa Tua pun Mereka Masih Berbuah Menjadi Gemur Dan Segar Untuk Memberitakan Bahwa Tuhan Itu Benar Bahwa Ia Gunung Batuku Dan Saya 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 Ngalami Itu Jujur Bapak Ibu Bertambah Tahun Tidak Mudah Mempertahankan Kasih Mula-mula Yang Terus Menyala Saya Bisa Gini Ya Dulu Pas Masih Muda Saya Belum Mikir Rakeh Sekarang Sudah Mulai Paham Kehidupan Ngalami Banyak Juga Seringkali Bertambah Tahun Bertambah Usia Kita Ini Mudah Berubah Warna Di hadapan Tuhan Kasih Kita Itu Bisa Jadi Pudar Dan Sekalipun Anda Saya Tidak Pernah Meninggalkan Gedung Gereja Artinya Kita Jadi Orang Kristen Bahkan Pelayanan Dari dulu Sampai Sekarang Saya Juga Jadi Hamba Tuhan Sejak Lama Seringkali Bertambah Tahun Kita Bisa Makin Tau Banyak Tapi Bisa Jadi Sok Tau Dan Makin Susah Diajar Bukan Makin Lembut Tapi Makin Keras Bukan Makin Mudah Dibentuk Makin Susah Kalau Pastor Philip Ngomong Itu Saya Suka Gelika Tiap Pastor Philip Ngomong Bahasa Angel Dikandani Kalau Pastor Philip Ngomong Pake Logat Nya Lucu Angel Dikandani Pastor Philip Coba Ngomong Bahasa Jawa Susah Dihomongi Udah Lama Orang Selain Bapak Pengku Bukan Makin Lembut Makin Keras Yang Awalnya Kita Nyala Tulus Penuh Kasih Makin Makin Lama Makin Tambah Tahun Bisa Makin Sinis Halo Makin Lesu Makin Suam Dan Makin Pudar Tapi Yang Tuhan Mau Bukan Begitu Makanya Dia Bilang Mendekat Aku Udah Mulai Lihat Beban Beban Hidupmu Proses Proses Mu Itu Yang Kamu Alami Membuat Kamu Makin Lesu Makin Sinis Loh Kamu Makin Ngerti Banyak Makin Suka Tau Loh Kamu Makin Susah Diajar Loh Kamu Makanya Tuhan Tuhan Tidak Mau Biarkan Kita Terus Seperti Itu Tuhan Mau Apa Makin Tua Makin Gemuk Dan Makin Segar Jangan Diamen Kan Secara Fisik Tapi Masuk Kehidupan Kita Terus Berbuah Terus Segar Tanda Tanda Kehidupan Itu Kuat Halo Amen Dan Apa Supaya Sampai Tua Melewati Musim Apapun Engkau Tetap Bisa Memberitakan Bahwa Tuhan Itu Benar Bahwa Ia Gunung Batuku Bahwa Tidak Ada Kecurangan Padanya Tuhan Tidak Mau Anda Dan Saya Makin Tau Tanggung Beban Terus Tiap Hari Di Tumpu 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 Kemudian Di Ujung Hidup Kita Tumpu Tuhan Tumpu 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 Kecurangan yang ada apa? Hanyalah kata-kata yang tawar. Yus paling enak di mati ya. Yus laupo yus gerejo kabeh yuk koyok ngono. Bahasa jawab saya semakin lancar ini ya. Yus semua orang Kristen ya sama aja. Pendeto yuk ngono kabeh. Yus lah percuma. Pintar yuk ngomong. Yang keluar bukan lagi Tuhan itu benar. Ia gunung batuku. Tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu ambillah sabat. Ada berkat bagi yang mendekat. Tuhan tahu kekuatanmu. Kekuatanmu-kekuatanku tidak seberapa. Anda dan saya perlu sabat. Amin. Mari kita bangkit. Terima kasih. Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tahu kekuatanmu.